Nyonya, kalau kau ingin masuk ke dalam rumah calon mertuamu, kau bisa masuk dari pintu utama. Tapi kenapa kita hanya berdiri di luar saja? Kau ini, aku sedang menunggu priong. Kalau dia keluar, aku akan bisa bicara dengannya. Aku ingin meyakinkan dia. Halo? Ada apa, Punam? Ayah mengizinkanku menghadiri program budaya. Benarkah? Punam sudah keluar. Kenapa Priom tidak terlihat? Dia mungkin melihat kita. Iya, ayah tahu kalau aku kepergi dua hari. Dia setuju. Program budaya untuk dua hari? Priom ada di sini. Ayolah. Tidak, Priom. Aku tidak bisa memberitahumu. Di mana aku akan pergi untuk mengikuti program budaya. Kau tidak bisa mengikuti aku terus, Priom. Nanti teman-temanku pasti akan menggoda aku. Kenapa aku tidak bisa ikut denganmu ke program budaya itu? Bagaimana aku menghabiskan dua hari tanpa adanya kau, Priya? Aku akan sangat perindukanmu. Priom bicara soal program budaya. Dan begitu juga Punam. Dalam dua hari, kita akan bersenang-senang. Benarkah? Dua hari? Apakah kau bisa bahagia tanpa aku? Itu akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku akan pergi dari Begusarai untuk pertama kalinya. Bersama dengan teman kampusku. Jadi sekarang teman kampusmu lebih penting bagimu? Bagaimana denganku? Hah? Apa aku tidak penting bagimu? Astaga, keduanya saling berbicara. Apa kau tidak tahu? Aku mencintaimu. Apa kau bilang? Aku mencintaimu? Boong kau mengatakan seperti itu. Kenyataannya aku yang mencintaimu. Aku sangat senang kakak akan bawakan gaun untukku dari Patna. Aku mencintaimu. Oh, aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu. Sangat. Aku sungguh tidak menyangka. Memangnya sejak kapan ya mereka berdua saling jatuh cinta? Aku baru pergi dari Begusarai dua hari. Dan semuanya sudah berubah. Setelah Lakan keluar dari hidupnya Punam, dia merayu Priom. Itu berarti Punam akan menikahi Priom. Dan kemudian Punamlah yang akan menguasai Begusarai. Bukannya kau bindia bukan? Akulah yang akan menikah dengan Priom Takur. Akulah yang akan menguasai Begusarai. Aku akan menghajarmu kalau kau bicara seperti itu lagi, mengerti? Orang bodoh itu ingin mengambil milikku. Aku akan mengambil semua resiko. Aku tidak akan biarkan. Punam menikmati hasil kerja kerasku. Tidak. Jika ada yang menghalangiku, maka aku tidak akan membiarkan mereka. Aku harus meraih impianku. Dan sekarang Punam adalah sasaranku. Aku harus menyingkirkannya. Hmm. Wow. Ayahku mengizinkanku. Ini berarti aku menang 500 rupiah. Kenapa lihat kanan kiri? Cepat berikan uangnya. Dia bertaruh padaku. Dia bilang kau tidak akan bisa meyakinkan ayahmu. Sudah, Jermeka Alasan. Cepat berikan uangnya. Ini. Kau bisa gunakan ini di program budaya kampusmu. Gudi, aku tidak butuh uang itu. Ambillah. Jika kau butuh yang lain, beritahu aku saja. Bagaimana kalau kau bantu aku berkemas? Aku kan tidak pernah pergi jauh. Jadi barang apa yang harus aku bawa? Ah. Oh iya. Priom ahli dalam hal berkemas. Dia hampir tidak pernah datang saat kuliah. Tapi dia tidak pernah melewatkan piknik dalam program budaya. Ya baiklah. Aku akan membantumu untuk berkemas. Memangnya kau mau ke mana? Maksudku ke kota mana? Kenapa? Kenapa kau bertanya? Hei. Kekasihku pria juga. Kuliah di tempat yang sama. Hmm. Aku tidak bisa menghabiskan waktu dua hari tanpa adanya dia. Jadi aku mau pergi ke sana juga. Hmm. Hei. Kau minta bantuan, tapi kau malah kasihan pada aku. Ayo beritahu aku. Kemana aku akan pergi. Katakan pada aku. Ya sudahlah. Kalau begitu, aku tidak akan membantumu berkemas. Ya sudah. Aku akan minta bantuan Rajkumar. Hmm? Dia juga pergi ke Bokaro tiga bulan lalu. Hmm. Kami tidak butuh bantuanmu. Hmm. 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 Terima kasih.